Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari untuk kali ini kita akan membahas mengenai Nur Muhammad khususnya dalam konsep Syekh Abdul Qadir Al-Jailani salah satu Sultanul Awliya di dalam kitabnya Sirul Asuror Wamudhirul Anwar jadi salah satu kitabnya yang sangat terkenal yang membahas mengenai ontologi dunia Islam yaitu Tasawuf dan dunia hakikat khususnya maka mari sebelumnya kita baca suratul Fatihah untuk beliau lillahi ta'ala wa lirasulih wa jami'i khulafaih wa awliya khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim wal-hadi minal dalalah al-musyarafil al-mursil bi-asyarafil qudub dal-ajam wal-arab Muhammadin Nabi Al-Arabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi al-muhdadin wa ashabi al-akhyar wa salamah taslimam wa hamdan kathira wa hamdan kathira wa ba'du jadi itu tadi adalah mukaddimah dalam sirul asror yang kita baca karena kajian mengenai Nur Muhammad atau An-Nur Al-Muhammadiyah ini beliau sangat bagus maka akan saya sampaikan supaya kita ingat-ingat betul bagaimana struktur kemudian gradasi dari Nur Muhammadiyah tadi An-Nur Al-Muhammadiyah tadi atau Nur Muhammad tadi sampai kepada kita nah ini Bismillahirrahmanirrahim beliau sebutkan Fala ilmu Ashrafun Ashrafun Mungkibatin jadi ilmu ini adalah pilihan paling mulia khususnya mengenai Ulumul Ma'rifah ini wajallumartabatin wabham mufkharatin jadi ini dracat paling luhur dan paling membanggakan ya warbham mufkharatin dan laba yang paling memuaskan ini ya tawassalubihi la tawhii rabbil alamin wa tasudiaki ambiya ilmur salin jadi dalam rangka menyambung kepada tawhid terhadap rabbil alamin dan membenarkan kepada para nabi dan rasul ini ya jadi nah beliau melanjutkan suara ulama' khawasu ibadillahi alladzina setabahum ilama' alimidini Allah memilih para ulama' 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 yang mana ya ulama' billah bukan ulama' yang yang lain ini yang ulama' billah itu dari kalangan hamba-hambanya yang istimewa yang terpilih yang karena memang untuk mengajarkan agamanya Allah jadi ini sahabat-sahabat khususnya generasi muda yang sedang belajar agama mendalami agama memang khususnya yang ingin berda'wah ya harus mendalami ilmu agama jangan sampai da'wahnya nanti malah menyesatkan karena tidak mendalami ilmu agama lalu dakwahnya malah menyimpang dari agama wahum warathatul ambiya' wa khulafau'hum para ulama' billah inilah yang disebut para pewaris nabi dan tentu saja berat tugasnya karena mereka adalah khalifah khalifahnya para nabi wasahadatul muslimin wa'u'rufa'uhu'hum mereka adalah pemuka-pemuka umat mereka adalah para cendekiawan umat dan ini haruslah ulama' billah Kata Allah, firman Allah, kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih. Yang dipilih oleh Allah itu dari para hambanya, ada kalangan dari para ulama itu yang zolimul linafsih. Merasa dirinya terus menerus. Fana. Zolimul linafsih ini fana artinya. Merasa terus menerus dirinya. Zolim rubbana, zolam nafusana terus. Yang terang adalah engkau Allah. Ini ada satu. Waminhum muqtasid. Waminhum muqtasid. Ada yang tengah. Artinya begini. Ada yang posisinya berpadu antara zolimul linafsih dengan yang berikut. Waminhum sabiqum bil khairat. Ada yang terus menerus berlomba kebajikan. Ini sebenarnya kalau makna tasawuf ya. Justru yang tertinggi itu adalah zolimul linafsih. Orang yang terus menerus merasa dirinya enggak berdaya, gelap, enggak ada apa-apa yang ada hanya engkau Allah. Ini adalah fana binafs, fana billah wal bako billah. Nah, yang berikutnya adalah yang di satu sisi dia juga terus berusaha, berikhtiar, ini ulama ini, dengan belajar, dan seterusnya. Tapi di sisi lain dia terus menguatkan keimanannya, hatinya, batinnya. Nah, terakhir sabiqum bil khairat, orang yang berlombat, ada ulama yang memang menganjurkan, beramal kebajikan, terus ahli ibadah, terus. Nah, ini malah ahlul a'mal lah ya, ahlul a'mal. Nah, tapi semuanya adalah diwarisi oleh, diwariskan sebuah kitab. Kitab itu artinya nur, cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini penafsiran yang sedikit berbeda dengan beberapa tafsir yang lain. Bismillahirrahmanirrahim wa'akamakol Nabi SAW, Para ulama itu adalah pewaris Nabi dengan pengetahuannya, Sang ulama yang diwarisi ilmu oleh Allah ini adalah sangat dicintai oleh ahlus sama, para malaikat, para arwah, al-muqaddasah di langit. Kemudian, Wa tastagfirullahumil hitan fil bahar ila yaumil qiyamah. Dan, Ikan-ikan di laut terus-menerus memohonkan ampunan kepada Allah sampai besok qiyamah. Nah, makanya bersyukurlah kalian, khususnya kaum muda yang sedang mendalami agama, khususnya di pesantren, dalam rangka untuk menyiapkan diri menjadi al-ulama warathatul ambiya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ala s.a.w. Allah besok seluruh hambanya dikumpulkan di hari kiamat. Kemudian, para ulama-nya dipilih, istilahnya diklasifikasi oleh Allah. Aku tidak meletakkan ilmu pada dirimu, kata Allah. Kecuali, karena aku tahu siapa kalian. Aku tidak meletakkan ilmuku kepada kalian ini, bukan dalam rangka untuk menyiksa kalian. Sudah kamu berangkat langsung ke surga saja, karena aku sudah memaafkan, mengampuni dosa-dosamu. Ini ulama billah. Ya, tergantung di sini, keikhlasan hatinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta, atas segalanya. Allah menjadikan surga itu sebuah derajat sebenarnya. Derajat saja surga itu. Ya. Nah, itu bagiannya bagi al-abidin, orang-orang al-ibadah. Tapi, di surga itu justru menjadi al-qurbah li'arifin. Bukan hadhan. Bagi para arifun, itu surga itu kurbah. Sebuah tempat untuk intim dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita, waduh asik ini surga, ini puas aku dengan surga, dan seterusnya. Tapi bagi para arifun, inilah sebuah nuansa, wilayah keintiman yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan kitab ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh Muhammad s.a.w. Jadi, ekspresi keindahan wajah ilahi yang merupakan jamaliahnya Allah memancar, itulah. Kalau boleh disebut nikles, bahan baku, ya. Bahan baku ruh Muhammad, ruhnya Muhammad s.a.w. Jadi, Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah, ditaktirkan menjadi umatnya Rasulullah s.a.w. Dan seluruh alam, semesta manusia, sesungguhnya adalah umat beliau. Kalau kita melihat dari pandangan ini. Seperti di dalam hadis Qudsi disebutkan, ya. Kholak tu muhammadan awalan min nuri wajahi. Aku ciptakan Muhammad itu pertama kali. Min nuri wajahi. Jadi, ini makhluk pertama yang diciptakan Allah itu. Muhammad, tapi dari apa? Min nuri wajahi, dari cahaya wajahku. Wa kemakwalan Nabi s.a.w. Begitu juga dalam satu hadis. Ya, disebutkan. Awaluma kholakollahu ruhi. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah rohku. Wa awaluma kholakollahu nuri. Ada lagi hadis menyebutkan, pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah cahayaku. Ada lagi. Wa awaluma kholakollahu al-qalam. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Penanya Allah. Ada lagi. Disebutkan, wa awaluma kholakollahu al-aqlu. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah akal. Akal sejati. Akal murni. Nah, ini. Apakah roh, nur, kholam, akal? Ini kok disebutkan berbeda ini. Apakah saling bertentangan hadis ini? Tidak. Jadi, wal-muradu minhum syai'un wahid. Sebenarnya, dari keseluruhan tadi itu tunggal. Apa? Tunggal di mana? Yaitu, wahuwa al-haqiqah al-muhammadiyyah. Itulah yang disebut hakikat Muhammad. Yang terdiri dari ruh, nur, walam, akal. Nah, jadi, kenapa disebut itu sebagai hakikat muha'al-haqiqah al-muhammadiyyah? Lalu disebut dengan nur, Karena semuanya adalah empat hal tadi benar-benar jernih bersih dari apa? Dari anidzulmaniyyadil jalaliyah. Ini kalimatnya menarik Syahabdul Qadir al-Jailani. Menyebut dengan zulmatul jalaliyah. Kegelapan jalaliyahnya Allah. Jalaliyah kok kegelapan ini bagaimana? Nah, jadi, jamaliyah itu mengekspresikan nur. Jalaliyah mengekspresikan zulmah memang. Jadi, misalnya begini. Allah menaktirkan si Aini kafir, maksiat, nuruti hawa, nafsu. Itu dari kehendak jalaliyah. Dari sifat yang jalaliyahnya Allah. Nah, itu. Begitu juga kelah Allah mengampuni dosa. Misalnya. Oh, itu juga jalaliyahnya Allah. Mengampuni. Jadi, sebuah gambaran tentang ekspresi sifatnya yang mutlak memaksa dan tidak bisa dikanggu-kugat itu suasana jalaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Walallahu ta'ala, kamakwa lallahu ta'ala, wadja'akum minallahi nuru wa kitab Telah datang kepadamu Minallahi dari Allah min nurin wa kitab Dari nur Nur itu adalah wilayah-wilayah yang Berhubungan dengan Kesadaran-kesadaran akan kebenaran hakiki Wa kitab ini adalah panduannya Wa kitab Kitabnya Allah Isinya panduan-panduannya Wa aklan Nah, ini disebut nur itu karena begitu Wa aklan disebut akal Lika unihi mudrikan nilkul liyat Begitu juga Awaluma akhulakullah akal Nur itu juga Merupakan akal Karena dia Menjadi faktor Pemaham Faktor yang bisa memahami Kebenaran-kebenaran universal Itu Wa kolaman lika unihi saban lakil alim Disebut kolam karena Itu pros Dari Tadi Kolam itu memiliki fungsi Untuk transmisi pengetahuan Pena Pena itu Kalau secara tradisional Pena ya Seperti polpen Karena dia Memindahkan Tulisan Menjadi ilmu pengetahuan Tetapi Apa yang disebut dengan pena Ini soal fungsi saja Mungkin suatu saat Zaman yang akan datang Bentuk pena juga berbeda Berbeda lagi Apalagi dengan teknologi yang Sudah maju yang disebut pena Akan beda lagi Bismillahirrahmanirrahim Kama'an al-Qolam saban lakil alamil hurufat Farruh al-Muhammadi khulasotul akwan Ruh al-Muhammadi itu adalah Kulasoh Simpul Kesimpulan Dari seluruh semesta raya ini Maka disebut dengan Makrokosmos Yang sesungguhnya itu adalah Ruh Muhammad Nah kita akan mengenal itu Kita akan mengenal itu kalau kita Mengenal Ruh Muhammad ini Apa Ar-ruh al-Muhammadi ini Wa'uwallu kainat wa'asluha Jadi ini awal Ciptaan Dan asal usul ciptaan Necklesnya Ciptaan Yang paling primordial Itu intinya ya itu tadi Kama'kola Rasulullah s.a.w Ana minallah wal-mu'minuna minni Kanseng Nabi Dawoh Aku ini dari Allah Dan semua Orang beriman ini dariku Itu karena nur Beliau menjadi Rasulullah Karena nuruhu Cahaya Allah Seluruh orang beriman Seluruh dunia Mulai zaman Nabi Adam Sampai besok kiamat Itu karena Limpahan madad Dari nur Dari kanjeng Nabi Sallu alam Nabi Allahumma salli ala s.a.w. Muhammad Jadi itu Fakhulakum minhu al-arwahkullaha Fi alamin lahud Maka Dari nur tadi Allah menciptakan ruh Banyak ruh Ya Diceptakannya dimana Fi alamin lahud Di alam lahud Ya Ingat ya Alam lahud Anda mungkin sering mendengar alam lahud Ada lagi nanti Alam jabarud Ada lagi Alam malakut Ada lagi Alamul mulki Was syahadah Nah nanti kita jelaskan Fi ahsanit taqwim al-hakiki Jadi kalau Allah berfirman Inna Bismillahirrahmanirrahim Wattini Wazzaitun Watturisina Wahadal baladil amin Lakot Kolak nal insana Fi ahsanit taqwim Kami benar-benar Menciptakan manusia Fi ahsanit taqwim Ahsanit taqwim Sebaik-baik format Bentuk struktur Organisme Itu Artinya apa Itu ketika Kita diciptakan Ruh kita Di alam lahud Fi ahsanit taqwim Al-hakiki Itu disana Jadi Bahwa Ismu Ismu Khujladil uns Fi the ins Fi the likal alam Jadi ini Tentang Eksistensi manusia Pada alam lahud itu Itu Apa Ahsanit taqwim Namanya Ya Wahwa Al-watunul asli Jadi Alam ahsanit taqwim Di alam lahud Itu adalah Negeri Primordial Negeri Primordial Itu Negeri Original Asal-usul Segalanya Itu disana Falamma Maudu alaiha Arba'atu Ala Fi sanatin Khalaqallah Arsh Minnuri Aini Muhammadin Sallallahu Setelah Melampaui Empat Ribu Tahun Lamanya Baru Allah Menciptakan Arash Diciptakan Dari mana Min Aini Nuri Muhammad Dari Apa Kenyataan Yang nyata Terpancarnya Nuri Muhammad Itu Menjadi Bahannya Arash Pertama Kali Wah 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 Ba'at Liat Kemudian Seluruh Alam Universal Mulai Di bawah Arash Itu Allah Mencipta Al-Kursi Ada Apa Allah Ada Sidratul Muntaha Ada Langit Langit Sampai Tujuh Langit Lalu Alam Semesta Yang Nyata Ini Itu Diciptakan Setelah Allah Menciptakan Arash Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Farudaddu Farudadil Arwahila Dalki Asfal Gainat Baru Dikembalikan Ruh Itu Menuju Satu Alam Yang Paling Rendah Disana Disebut Di Quran Lalu Kami Kembalikan Ke Alam Paling Rendah Alam Paling Rendah Itu Mana Ini Alam Nyata Di Dunia Ini Alam Paling Rendah Orang Pengen Hidup Selama Lamanya Di Dunia Alam Paling Rendah Paling Kotor Paling Busuk Bismillahirrahmanirrahim Yaitu Alam Jasad Di Dunia Di Alam Ruang Dan Waktu Warna Bentuk Penjuru Dimensi Ini Ini Namanya Alam Fisika Jadi Diturunkan Radat Nahu Diturunkan Bertahap Pertama Dari Alam Lahut Ketika Masih Menjadi Ahsan Takwim Tadi Ke Alam Jabarut Nah Dari Alam Jabarut Ini Allah Wa'al Basah Mullah Binuril Jabarut Allah Memberi Pakaian Kepada Ruh Tadi Dengan Cahaya Jabarut Cahaya Jabarut Ini Sebagai Pakaian Bainal Haromen Di Antara Dua Alam Yang Mulia Alam Lahut Dan Jabarut Ini Namanya Nur Jabarut Yang Disebut Dengan Ar-Ruh As-Sultani Ruh Sultani Ya Itu Posisi Antara Alam Lahut Dan Alam Jabarut Ketika Diturunkan Itu Nah Disitu Diberi Pakaian Dengan Ruh Sultani Ruhnya Kemudian Dari Alam Jabarut Dengan Menggunakan Pakaian Ruh Sultani Dari Kita Diturunkan Ke Alam Malakut Oleh Allah Alam Malakut Itu Alam Yang Penuh Dengan Nuansa Asma Iyah Suci Ya Disana Kemudian Di Alam Malakut Ini Thumbagasahum Binuril Malakut Kita Ruh Kita Itu Diberi Pakaian Tadi Ruh Diberi Pakaian Dengan Nur Malakut Cahaya Malakut Yang Disebut Dengan Ruh Ruwani Ruh 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 Pakaian Kita Di Alam Malakut Nah Dari Alam Malakut Tum' Tum' Alam 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 Mulk Waka Sahum Binuril Mulk Kita Diturunkan Lagi Ke Alam Mulk Alam Nyata Ini Namanya Disebut Dargul Asfal Jadi Alam Asfal Itu Alam Nyata Yang Di Dunia Ini Alam Paling Rendah Wah Arruh Al Jismani Diberi Pakaian Dengan Ruh Jasmani Yang Disebut Dengan Nyawa Itu Ruh Jasmani Tum' Kho 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 Lahu Adzad Allah Lalu Menciptakan Jasad Nyawa Dulu Baru Jasad Ya Kho Kho Lahu Ta'ala Min Kho Laku Dari Situlah Kami Menciptakan Dari Ruh Apa Ruhul Jismani Tadi Lalu Allah Menciptakan Jasad Kita Tum'a Amar Allah Arwah Antad Khula Fil Adzad Fatah Khulad Bi Amrillah Lalu Setelah Jasad Jadi Diperintah Oleh Allah Ruh Itu Masuk Seperti Dalam Firut Wa Nafakhtu Fihi Min Ruhi Allah Menghembuskan Mengiupkan Ruh 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 Yang Diciptakan Ruh Miliknya Tadi Yang Diciptakan Allah Kedalam Jasad Bismillah Rahman Al-Fa'al Ma Ta'ala Qatil Arwah Bila Adzad Nasiat Mata Khadat Fi'a Ahdil Min Ahdillahi Al-Mithaq Begitu Manusia Ruh Dan Jasad Berpadu Hidup Kalau Orang Bilang Bahasa Kita Telur Menetas Tiba-tiba Tak Menetas Jadi Apa yang terjadi Kita lahir di dunia Jadi Kita ternyata Lupa Tiba-tiba Lupa Begitu aja Terhadap Sebuah Perjanjian Yang Kita Bikin Di Alam Lahud Dulu Ya Yang Disebut Al-Mithaq Fi Yaumi Alastubirobbikum Dulu Kita Pernah Ditanya Disana Alastubirobbikum Aku Ini Tuhan Mubukan Qolubala Syahidna Benar Mereka Menjawab Semua Arwah Itu Menjawab Semua Benar Engkau Tuhan Kami Tapi Begitu Kita lahir Di alam Nyata Lupa Semua Tiba-tiba Falem Darji'ilah Torikil Watanil Asli Gak Mau Kembali Ke Alam Asli Yaitu Allahud Fatrah Hamur Rahman Al-Musta'anan Alayhim Lalu Gusti Allah Itu Kasian Ya Allah Kasian Ruh Kok Bisa Lupa Padaku Ya Kasian Dia Terseksa Di Dunia Kalau Sampai Dia Lupa Padaku Lupa Negeri Asal Muasalnya Di Alam Lahut Itu Lalu Fa'anzalah Ilyahhim Kitab Ben Samawiyah Lalu Allah Menurunkan Kitab Samawiyah Puncaknya Adalah Al-Quran Jadi Kitab Apa Taurat Zabur Injil Itu Samawiyah Al-Quran Memuncak Sebagai Penyempurna Itu tadi Memuncak Untuk apa Tadkiru Talahum Bidhali Talahum Hanya untuk Mengingatkan Negeri Asal Muasal Kita Ini Jangan Sampai Kita Lupa Ini Ibaratnya Kita Ngeluyur Lalu Hilang Kita Dari rumah Lupa Rumahnya Diingatkan Rumah Asli Kita Itu Dimana Kama Kau Allah Ta'ala Wadhakirhum Bi Ayyaminlah Dan Allah Mengingatkan Dengan Hari-hari Tuhan Hari-hari Ayyaminlah Hari-hari Ketuhanan Itu Apa Hari-hari Di Zaman Azali Dulu Di Al-Watanul Asli Ruang Waktunya Tentu Saja Berbeda Bismillahirrahmanirrahim Ayyamin Sualih Fima Sabakumala Arwah Ketika Masih Bertemu Dengan Alamul Arwah Fajamiul Ambiya Al-Shalat Was Al-Shalat Was Al-Shalam Ja'u Fid Dunya Wadzahabu Ilal Akhrah Lidhalika Lidhalika Dembih Maka Para Nabi Dan Rasul Didatangkan Oleh Allah Datang Ini Ya Dalam Rangka Supaya Mengajak Kembali Kepada Itu tadi Alamul Arwah Apa Ruhul Quds Ruhul Watani Tadi Apa Al-Watanul Asli Tadi Negeri Asal Usul Yang Sesungguhnya Was Taku Ilah Dan Penuh Dengan Kerinduan Kepadanya Was Lila Alam Asli Hatta 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 Afadhatin Nubuah Ila Ruhil A'zom Sehingga Kenabian Ketika melimpah Kepada Ruhul A'zom Siapa Ruhul A'zom Rasulullah S.A.W Al-Muhammadi Manceng Nabi Khawatam Khawatam Al-Ambiyah A'zom Farsallahu Ta'ala Ilaha Ula Innas Al-Ghafilin Allah Mengutus Mengutus Kepada Beliau Kepada Seluruh Umat Manusia Yang Sedang Lalai Al-Fah Dengan Dirinya Sendiri Sebenarnya Supaya Membuka Mata Batinnya Semua Jadi Rasulullah S.A.W Itu Misinya Antara Rahmatan Al-Alam Itu Rahmahnya Allah Supaya Batinnya Terbuka Lalu Kembali Kepada Negeri Original Yang Universal Di Alam Lahut Tadi Ya Karena Apa Kita Sedang Tidur Di Dunia Ini Ternyata Kelihatannya Aktif Melek Tidur Buktinya Apa Lupa Dengan Alam Lahut Lupa Dengan Al-Arwah Al-Muqaddasah Yang Kita Pernah Ada Di Sana Bismillah Rahman Rahim Waduhum In Allah Ta'ala Wawis Salih Dan Rasulullah Mengajak Mereka Menuju Kepada Allah Dan Musul Nyambung Kepada Allah Bismillah Rahman Rahim Walikai Jamalih Dan Bertemu Dengan Kemaha Indahan Allah Yaitu Nur Muhammad Supaya Kembali Kepada Nur Muhammad Sebenarnya Makanya Kita Ini Diperintah Oleh Allah Untuk Membaca Solawat Nabi Solawat Nabi Terus Bahkan Setiap Solat Kita Harus Harus Ada Solawat Nabi Supaya Kembali Kepada Nur Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Seperti Allah Berfirman Kul katakan Muhammad Kul hadihi Sabili ad'u Allah Basirrahim Allah Basirrahim Dengan Penuh Untuk Membuka Mata Batin Munti Loh Ayah Yang Sudah Merem Mata Batin Munti Lelap Dengan Dunia Ini Ya Ana Wamanit Tabani Aku Dan Orang-orang Yang Mengikuti Aku Ya Jadi Basirrah Di sini Di masyid Adalah Aynur Mata Mata Batin Itu Basirah Tuftahufi Maqomil Fuad Lil Awliya Maqom Fuad Al-Fuad Itu Para Awliya Itu Terus Menerus Terbuka Fuad Mata Batin Wadhalika Layah Sulubi Almi Zahir Balbi Almi Batin Ledun Ini Semua Tidak Bisa Menggunakan Ilmu Fisika Ilmu Matematik Ilmu Kimia Ilmu Zahir Tidak Tapi Harus Dengan Ulum Bawatin Ilmu Batin Yang Langsung Dari Allah Melalui Rasulullah Melalui Kitabnya Itu Milla Dun Ledi Kama Kala Ta'ala Wa Alam Nahu Milla Dunna Ilma Kami Beri Pendidikan Ilmu Pengetahuan Dari Langsung Dari Diriku Pengetahuan Itu Nur Tadi Ya Nur Tadi Fal Wajibu Al San Tah Silu Dhal Ain Min Ahlil Bas Manusia Wajib Meraih Pengetahuan Itu Tadi Dari Ahli Bas Ahli Mata Batin Bi Akhdi Talqin Dengan Talqin Talqin Di Dalam Dunia Tarikah Sufi Itu Sebenarnya Untuk Membuka Membuka Pintu Pintu Hati Yang Sedang Tertutup Min Waliyin Mursyid Dari Seorang Wali Yang Mursyid Ada Wali Yang Tidak Mursyid Ada Mursyid Tapi Tidak Wali Sohib Talqin Itu Yang Wali Yang Mursyidah Tahunya Syabdul Qadril Jalan Yuhbar Min Alamin Lahut Untuk Menghabarkan Sebenarnya Memberikan Info Dari Alam Lahut Ini Disoankan Kalian Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Demikian Ya Ini Apa Makanya Beliau Menutup Bab Ini Ayuhal Ikhwan Intabahu Wasairu Ila Maghfir Rahmira Rabbikum Bitaubah Eh Sadarlah Dan Cepat-cepatlah Istighfar Tawbat Kepada Allah Masuklah Kedalam Tarikah Tarikah Sufi Warji'u Ila Rabbikum Mahadil Qawafil Ar-ruhaniyah Kembalilah Kepada Tuhanmu Dengan Pegangan-pegangan Ruhaniah Yang Kuat Faming Garib Yang Qati Udariq Walayujadur Rafiq La Dalikal Alam Karena Dalam Waktu Dekat Bisa Saja Jalan Ini Menjadi Terputus Dan Kalian Tidak Akan Menemukan Yang Menuntun Kalian Ke Alam Tersebut Jadi Kami Tidak Datang Ke Dunia Ini Nabi Maksudnya Negeri Dunia Yang Penuh Hina Dina Dan Sebentar Lagi Roboh Dan Bukan Dalam Rangka Untuk Membangun Memanjakan Selera-selera Nafsu Yang Kotor Dan Buruk Ini Bukan Nabimu Alayhi Salatu Wasallam Senantiasa Menunggumu Ya Menunggu Kanceng Nabi Terus Menunggu Dengan Penuh Kegelisahan Kegelisahan Ngesake Kasihan Betul Oleh Nabi Kita Setiap Saat Bismillah Rahman Rahim Fiyah Al Lathina Fiyah Zaman Terutama Di Akhir Zaman Ini Seperti Yang Kita Alami Saat Ini Wallah T